hai oke monkep dong ya di kita gimana kabarnya sehat ya ini Bapak sebentar saja kasih informasinya nanti nanti bisa dicoba lagi di rumah nanti record ini juga di gcr biar teman kamu yang beralangan hadir hari ini bisa menyimak kembali seperti itu ya kita mulai untuk latihannya disini Bapak sudah coba kerjakan sudah tampak belum sudah tampak ini ya soalnya dulu nih soalnya sama nggak latihan soalnya yang dapung sudah terlihat tolong respon ya 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 ini sudah sudah dicoba belum mengerjakan ini di rumah sudah ya kita bahas serta saja ini kita coba ini dulu nih ya jadi ini kita batangin dulu gimana kalian nanti ketika uji komnya mengerjakan ya kurang lebih mirip-mirip lah soalnya seperti ini ya soal ini kamu bisa nanti nanti bisa balik-baliknya soalnya atau kamu pindah aja soalnya jadi ini tampaknya simpul kamu pindah seperti itu di setiap Windows itu sudah ada program simpul ya nanti tinggal nanti saja nanti pinggul kamu pindah jadi kamu kat disini soalnya yang akan kita cekan itu misalkan gitu seperti ini misalkan ini terlalu copy kamu pindah di Excel sekarang kita ke Excelnya nih dipasihkan kita akan coba mengerjakan dari awal dari sini jadi di halaman Excel ini di sheet 2 Bapak akan tunjukkan mengerjakan dari awal bagaimana caranya mengerjakan soal ini dengan yang baru-baru pengarjanya akan lebih cepat seperti itu ya disini ada soalnya namanya kalau soalnya nanti sudah seperti ini kamu tiba-tiba aja ya langsung kamu ketik disitu lalu ada UD Maulana Rizky lalu dibawahnya perhitungan upah kerewan mingguan lalu ada di kolom A4 upah kerja lalu ada upah lembut jadi jangan diedit-edit dulu diedit-editnya nanti saja kamu ketik aja dulu semuanya nanti ngedit belakangan ya 35.000 ini ada nomor ada karyawan ada jam kerja lembut upah lembut upah kotor PPH sebesar 0,5 persen lalu ada upah bersih untuk membantu perhitungan ya nanti kamu disini boleh kamu tambahkan nih ya 0,5 persennya untuk nanti lebih mudah melalihkan seperti itu setelah itu nah kita buat angkanya 10 sesuai soal ya nama karyawannya siapa kita ketik disini Nina ada Susi ada Aryani ada Ahmad Ahmad ada Norman ada Aditya Mawar Melati dan Sinta nah jam kerjanya 35 30 37 43 27 45 25 40 28 dan 25 jam lemburnya 10 7 10 6 8 10 5 10 6 dan 7 29 30 7 bisa di disuruh mencari ada total ada maksimum ada minimum ada rata-rata lalu kita berikan kotak disini Ya kita berikan kotak disini juga kita berikan kotak supaya rapi semua kotak-kotaknya disini kita judulnya ini kita major dulu ya major and center kita major and center dulu disini biar rapi bolehlah di bold kalian klik ya di ujung kiri ini kalau kalian melakukan kolom-kolomnya tinggal dimana saja boleh double-click nah dia akan otomatis lebarnya ini menyesuaikan dengan yang ada ini ada yang salah nih ya ini kita bisa dulu ini salah ketik nih Nah kita instruh ya instruh agar iya ada disitu seperti ini ini sudah selesai kita buat soalnya kita langsung melarjakan apa yang dipintahkan ya apa yang dipintahkan oleh soal kita suruh menghitung ini menggunakan fungsi matematika fungsi plastik fungsi semi-absolut dan absolut bagaimana caranya Hai caranya mudah ya kalau kita mencari upah kerja ini ya ini ada untuk kerjanya itu 35.000 per jam dalam satu mingguan ini ya karyawan mingguan jadi 35.000 ya sama dengan 35.000 dikali dikali jam kerjanya dia berapa nah ini kita tarik ke bawah ya bisa lihat nah hasilnya akan ada yang berantakan atau tidak sesuai kenapa karena disini dia c4 ya c4 dikalikan c8 disini jadi c5 dia ikut turun juga nah sini kita gunakan fungsi absolut fungsi absolut itu apa sih fungsi absolut itu kita akan merefensikan ya atau menggunakan kolom c4 ini sebagai acuan bisa kalian lihat disini ada ada rumusnya c4 ya kita taruh di c4 lalu di komputer atau di laptop kalian atau di notebook kalian kalian tekan F4 nah dia sudah otomatis tuh ya rumus absolut lambangnya itu adalah seperti dollar ya S ada garis satu di tengahnya kalian enter kalau sudah seperti ini nah ini mudah ya ini sudah sudah sesuai rumus kita absolutnya ini kita bisa tarik ke bawah dan hasilnya akan sesuai sudah tampil semua sudah tampak semua upa kerjanya ya dari masing-masing karyawan dengan jam kerja yang ada di data ini hasilnya nah lalu untuk menghitung upah lembur itu hampir sama ya caranya nah ya sama dengan upah lemburnya kita klik kita absolut kan dulu jangan lupa berarti kita tekan F4 nah baru kita kali dengan jam lemburnya dia ada berapa kita enter sudah bertemu nih nah ini tinggal kita copy ke bawah ini sudah kita gunakan rumus matematika ya fungsi matematika dan fungsi absolut upah kotornya berapa upah kotor itu didapat dari ya upah kerja kita ditambah ditambah upah lembur berarti upah kerjanya hasilnya berapa nih nina ya ada di sel E8 ditambah sel F8 ntar nah ini kita tinggal copy ke bawah sudah didapat ya Nah ini yang tadi fungsinya bapak tuliskan 0,5 itu disini ya Nah sekarang PPH PPH itu adalah berapa sih pajaknya kalau penghasilan upah kotornya itu sebesar Rp1575.000 berarti sama dengan upah kotornya ya ini di kita absolutkan ya ini tidak yang di absolutkan itu yang ini kita pakainya yang ini dulu nih ya besaran pajaknya kita absolutkan nah 0,5 persen dikali dengan upah kotornya Oh sorry sorry ya senap pajaknya tak absolutkan dikali nah kotor ya Nah kita nah baru kita drop ke bawah kita tarik tuh tampil lah ini pajak yang harus dibayarkan lupa bersihnya dari mana upah bersih itu didapat dari upah kotor dikurangi pajak yang dibayarkan nah toko kotor ya ada di sel G8 dikurang dengan H8 kita enter ya kita drop ke bawah nah lalu total kita total total ini berarti kita kita tambahkan ya atau dengan rumus fungsi fungsi statistiknya itu adalah tambah dengan sang tutup kurung kita drop dari atas ke bawah nah yang akan kita cari totalnya berapa tutup kurung enter nah ini sudah dapat ini tinggal kita tarik rumusnya pesamping kita copy nah dia sudah tampil semua lalu maksimum sama fungsi statistiknya maksimum setelah sama dengan Max kita tutup kurung kita top yang akan kita cari yang paling depan ini ya tetap tutup kurung enter nih salah nih Hai sebentar bukan sampai 18 ya ini ada salam ini sampai 17 nah kelebihan yang tadi hidupnya Oh itu kurang rumusnya ya nah kurang X nah kita tarik ke samping Hai lalu yang minimum tambah ya berarti rumusnya min buka kurung taknya kita tarik yang akan kita cari kita tutup kurung kita enter nah kita drop ke samping atau tarik ke samping atau copy ke samping untuk rumusnya yang terakhir rata-rata fungsi rata-rata setelah itu sama dengan overreact ini untuk pengetahuan saya tinggal kita tarik maksudnya apa tetap ikan yang pentel tahu ini nah ini kita percaya caranya kita percaya saya yang paling bawah ini hidup ya barukan di kanan kalian format sel 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 pencari disini akunting kalian cari mata uang kita Indonesia rupiah ya rupiah nah ini Indonesia rupiah Oke sudah kamu kalian oke saja nah kalau seperti ini ini tandanya sel kurang lebar dan cukup melebarkan seperti itu atau kalian rapikan manual boleh kalian rapikan secara otomatis boleh seperti itu ya sudah jadi ini hasilnya ya hasil pemerjaannya nggak kalian save kalian isi nama file-nya sesuai nama pemerjaan kalau mau divariasi boleh diberikan warna untuk membedakan silakan tapi basicnya pemerjanya caranya seperti ini ya cepat ya dan tepat gitu jadi ngeditnya di belakang sama saja sama kerjakan dulu soalnya kalian tulis ya kalian memberikan fungsi-fungsinya rumusnya ya kalian memberikan fungsi dan rumusnya hanya sekali terus kalian drop-drop saja ya kan sama nah ini cepat seperti ini supaya bisa lebih cepat seperti itu sampai disini ini harusnya maka ini harusnya sudah paham ya karena ini sudah pernah diberikan di kelas 10 ya kalian hanya tinggal mengulang saja dibaca lagi buku spisitnya seperti itu ini untuk yang pertama nanti yang kedua soal kedua dan ketiganya akan bapak buatkan tutorialnya jadi dalam melakukan pengerjaan itu ya Bapak sarankan ngeditnya nanti di belakang saja ya nanti di belakang saja nah nanti kalian kerjakan dulu nih kalian tulis dulu soalnya soalnya kalian tulis sudah selesai masuk-masukan lalu tinggal di drop-drop-drop ditaring atau di copy ya istilahnya nah kalau sudah rapih baru kalian edit nah ini kan juga masih beratakan ya kalian tinggal hatikan saja ya misalkan ini kalian mau oh ini supaya dilata tengahkan nah supaya bagus boleh oh ini mau subjudul di tabela dilata tengahkan semua bisa ya ini juga nanti di atas tengahkan semua jadi dalam mengedit itu diusahakan ditaring saja supaya lebih efisien waktu pekerjaannya jadi dalam pekerjaan menggunakan Excel itu pasti akan mempengguna pekerjaan kita tapi kalau caranya salah ya nanti jadi malah lebih lama seperti itu ya Nah adik-adik Pak silahkan sindi-sindi nyimak tidak sindi ayo halo halo disini kemana ini coba on-camp-on-camp yang yang sedang tidak sibuk Hai apa-apa ya gimana sih dipaham tidak Wah ya udah nanti ini kalian simak lagi di gcr ya saya minta rekodik aja ya Pak oke 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 bapak kirimkan nanti rekodiknya dipelajari ya baik-baik ini ini yang pertama nanti angka 2 yang ketiga akan bapak buat tutorialnya deh supaya kalian bisa menginapnya semua untuk tugas dari guru-guru lain juga tolong diperhatikan, dikerjakan jangan sampai ada komplain nanti paham semuanya? mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan nanti selanjutnya akan Bapak berikan lagi materinya untuk persiapan uji kom terus juga jangan lupa tolong dipersiapkan untuk yang statik menjadi customer service dan tailor sehingga dikasih atau dikangin ada yang ingin ditanyakan mengenai tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada 0,5 kali upah kotornya 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 selamat menikmati 0,5 kali upah kotornya 0,5 kali upah kotornya 0,5 kali upah kotornya 0,5 kali upah kotornya